Intro Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Ketua Umum Pro Jokowi, Projo, Budi Ari Setiadi mengatakan Presiden Jokowi masih berupaya menyatukan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Menurut Budi, hal itu diketahuinya setelah dirinya menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi Dia menilai, idealnya Ketua Umum Partai Gerindra dan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi sepasang calon di Pilpres 2024 Terkait konfigurasinya, Budi menuturkan, tergantung kesepakatan nantinya akan seperti apa Gini, idealnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar jadi satu Idealnya nih, atau lah Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar, ujarnya Namun, Budi mengakui, upaya menyatukan kedua figur tersebut menjadi sepasang calon di Pilpres 2024 Sangat sulit Sebab, PDIP sudah mengumumkan Ganjar sebagai capres Sementara Gerindra tetap bersikuku Prabowo sebagai capres Pada sisi yang lain, Budi Ari Setiadi mengeklaim jika Presiden Jokowi tak setuju wacana duet Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka Menurut Budi, hal itu diketahuinya juga setelah menanyakan langsung kepada Jokowi Dia menyebut, Jokowi menolak wacana duet itu lantaran Gibran baru dua tahun menjabat sebagai wali kota Solo Budi juga merespon studingan yang menganggap Jokowi bermain dua kaki terkait dukungan Pilpres 2024 nanti Sebaliknya, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Wamendes PDTT, justru berkelakar Jokowi berkaki seribu Menurut Budi, pertemuan Prabowo dan Gibran beberapa waktu lalu tidak menunjukkan Jokowi bermain dua kaki Terima kasih telah menonton! selamat menikmati